Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan definisi dari fungsi f, yaitu fx sama dengan 2x dikurang 6. Kita diminta untuk menentukan rumus fungsi yang paling sederhana untuk fx tambah 1, f2x dikurang 1, dan fx kuadrat. Serta kita diminta untuk menentukan rumus fungsi untuk fx min a untuk suatu bilangan asli a, dan menentukan perubahan fungsi fx plus a dikurang fx. Untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita dapat menggunakan substitusi atau mengganti nilai x-nya sesuai yang diminta. Nah, karena di sini untuk fx kita punya, bisa kita tulis seperti ini, sama dengan 2x dikurang 6. Nah, kita akan lihat untuk yang poin A terlebih dahulu. Pertama, kita ingin mencari fx plus 1. Jadi, kita perhatikan di sini, untuk x plus 1-nya, berarti di sini menggantikan nilai x yang ada di sini. Berarti kita harus ganti atau substitusi nilai x yang ada di sini juga menjadi x plus 1. Berarti ini sama dengan 2 dikali dengan x plus 1, kemudian dikurang 6. Nah, agar kita memperoleh rumus fungsi yang paling sederhana, kita selesaikan terlebih dahulu 2 dikali x dan 2 dikali dengan 1. Berarti ini sama dengan 2x ditambah 2 dikurang 6. Sehingga kita peroleh ini sama dengan 2x, untuk 2 dikurang 6 hasilnya adalah min 4. Nah, selanjutnya untuk f2x-1, berarti untuk yang x di sini kita ganti dengan 2x-1. Kita selesaikan 2 dikali dengan 2x, lalu 2 dikali dengan min 1. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2x adalah 4x, dikurang 2 dikali 1 adalah 2, berarti ini dikurang 6. Untuk min 2 dikurang 6 hasilnya adalah min 8, jadi di sini sama dengan 4x min 8. Selanjutnya untuk f dari x kuadrat, berarti kita dapat ganti nilai x kuadrat yang ada di sini, menyesuaikan agar di x di sini menjadi x kuadrat. Berarti kita akan punya ini sama dengan 2x kuadrat, kemudian dikurang dengan 6. Yang mana ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Nah, selanjutnya untuk yang poin B, kita akan melihat untuk fx-A terlebih dahulu. Berarti karena yang di sini kita ganti dengan x min A, di sini juga berubah menjadi x min A. Sehingga kita akan punya ini sama dengan 2 dikali dengan x min A, kemudian dikurang 6. Kita kalikan satu per satu ke dalam kurung, kita akan punya ini sama dengan 2x dikurang 2A dikurang 6. Di sini kita sudah peroleh bentuk yang paling sederhananya karena tidak dapat kita lakukan operasi lagi untuk menjadi bentuk lain yang paling sederhana dari ini. Selanjutnya untuk fx plus A, ini kita kurangi dengan fx. Nah, berarti kita harus cari terlebih dahulu untuk fx plus A-nya. Yang mana untuk fx plus A-nya berarti dapat kita peroleh dari mengganti x yang ada di sini dengan x plus A. Jadi kita peroleh seperti ini, yang mana ini merupakan nilai dari fx plus A, kita kurangi dengan fx-nya. Berarti tinggal kita salin yang 2x dikurang 6. Berarti di sini 2 dikali x dikurang 6. Nah, kita kalikan satu per satu untuk yang ini di dalam kurung dan tanda min yang ini juga ke dalam kurungnya. Kita dapat peroleh ini sama dengan 2x ditambah 2A dikurang 6. Kemudian min dikali 2x berarti min 2x. Min dikali min 6 berarti min dikali min hasilnya adalah plus. Sehingga di sini plus 6. Nah, kita perhatikan di sini untuk 2x dikurang 2x hasilnya adalah 0. Berarti yang ini habis. Min 6 ditambah 6 hasilnya juga 0. Berarti yang ini juga habis. Berarti kita punya di sini sisanya adalah sama dengan 2A. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.